Oke kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya mau share juga nih ya yang terbaru untuk aplikasi kamera cuy Nah disini sayangnya di Poco X3 Pro NFC dan di Poco F3 saya aplikasi ini gak stabil dan tidak terinstall cuy ya Memang terinstall sih cuman dia ketika dibuka untuk si aplikasinya dia itu force close ya Nah jadi untuk aplikasi ini dia bisa berjalan dengan normal itu di Poco F4 ya Poco F4 itu bisa stabil cuy dan tampilannya itu sudah baru banget ya jadi fresh Jadi nanti kita tunggu aja untuk seri X3 dan juga seri F lama seperti F3 Jadi kita coba lihat nanti apakah dia ada update baru juga ke versi tersebut ya Sesuai dengan seri smartphone ataupun dengan sensor kamera yang dipakai gitu cuy Oke langsung aja disini ya saya akan coba perlihatkan ya Jadi untuk di Poco X3 Pro disini saya menggunakan versi kamera stabil Itu di versi 4.5.002870 yang sebelumnya sudah kita review Dan untuk di Poco F3 disini saya menggunakan default ya bawaan dari UI nya Ini versi 4.5.24.60.1 ya Nah ini lebih rendah versinya daripada yang ada di Poco X3 Pro gitu cuy ya Nah disini kita akan coba tes kita coba install di Poco F3 terlebih dahulu Untuk aplikasinya Nah contoh disini ya kita akan coba install nih Nah teman-teman sebenarnya disini di Poco F3 dia ini bisa terinstall dengan baik ya Dan juga dia muncul lolos tes keamanan Tapi sayangnya gak tau kenapa dia ini gak bisa kebuka Itu ya Ini kita keluar dulu aja Nah ini sudah di versi 5.0.2.30 ya Nah langsung aja kita coba lewat depan aja ya Langsung kita masuk seperti ini Nah dia ada tulisan seperti ini tuh Versi kamera anda Nah kita lihat lagi Versi kamera yang anda gunakan tidak compatible dengan model perangkat anda Aplikasi ini akan tutup setelah Nah install pemburuan kamera Jadi ya gak stabil atau gak Gak bisa di Poco F3 cuy Jadi tampilannya seperti itu Sayang sekali ya Padahal itu keren banget loh tampilan UI nya sudah yang terbaru Dan untuk di Poco F4 ini bisa terinstall dan berjalan dengan baik ya Mungkin karena sensor kamera mungkin ya Itu yang menjadi masalah disini Gak bisa terinstall gitu kan Oke langsung aja disini kita coba tes di Poco X3 Pro bagaimana teman-teman ya Kita coba install saja Nanti di akhir kita langsung install update untuk bagaimana cara mengembalikannya Oke kita coba install dulu di Poco X3 Pro ya Oke nah disini saya sudah install ya untuk di Poco X3 Pro Dan disini kita lihat dia lolos tes keamanan seperti ini teman-teman ya Tuh dia aman ya Tapi kita coba buka disini untuk aplikasi kameranya ya Nah apakah dia juga sama Dia juga sama seperti ini ya Yang terjadi di Poco X Sorry yang terjadi di Poco F3 Karena mungkin dia ini sensornya 48MP ya Sama ya di Poco X3 Pro 48MP Di Poco F3 juga 48MP Seperti itu ya Nah bagaimana caranya kalau misalkan sudah terinstall dan tidak bisa kebuka Gampang banget teman-teman Kita tinggal masuk aja ke dalam aplikasinya Selanjutnya disini kita langsung saja uninstall update ya Nah seperti teman-teman ketahui kalau misalkan kita uninstall update untuk aplikasi kamera Itu semua yang ada disini dia akan kereset cuy Nah dia akan kereset ya Ini kita setuju aja ya Seperti ini Kemudian kita langsung aja ke lainnya Nah ini seperti ini kita harus di download ulang Seperti itu cuy Ini kita harus download ulang ya Nah ini juga sama di Poco F3 juga sama ya Nah disini kita harus uninstall update terlebih dahulu ya Masuk info aplikasi Kemudian disini langsung uninstall update aja Seperti ini Nah jadi dia nanti akan langsung masuk ke aplikasi kamera default ya Atau bawaan Seperti itu teman-teman Ya ke versi sebelumnya Langsung aja kita buka Kalau misalkan teman-teman disini ingin dipakai lagi atau semuanya Itu harus di download ulang cuy Nah contohnya ini kita harus download ulang nih Cloning, panorama Nah ini kita harus download ulang ya Seperti itu Dan ini gak sis yang kecil ya Ini besar cuy Nah dia langsung download ulang tuh Ini juga sama ya Di Poco X3 Pro juga sama Nanti tinggal disesuaikan aja teman-teman ya Nah gitu Ini sedang di download Ini sama-sama 48MP ya Untuk kamera ini 48MP Ini 48MP Gitu teman-teman ya Nah di Poco F4 Itu ternyata bisa berjalan dengan baik Untuk aplikasi kamera ini Nanti kalau misalkan teman-teman ingin coba Saya akan simpan link downloadnya Di deskripsi seperti biasa ya Oke itu aja mungkin teman-teman informasinya Benar-benar bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke